Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah kalau berita ini beneran Waduh berarti ya Ahaye alamat ya Nah disini bahkan Demokrat Tuding Nasdem niat majukan Surya Paloh jadi Cawapres Anies Baswedan Ya selalu seperti itu saja ya Mulai waktu kemarin ketika akan memilih Cawapres Ya selalu ditolak secara halus Dan saat ini ada isu seperti ini Ya memang sih dari ketiga koalisi perubahan tersebut PKS menginginkan dari kadernya Dan bahkan juga Demokrat kalau bisa ya dari kader partai dan mendorong Ahaye sebagai Cawapres Dan Nasdem kalau bisa ya di luar koalisi dari partai koalisi perubahan Sampai saat ini pun juga saya rasa belum ada chemistry ya terkait yaitu Cawapres yang akan diusung oleh Anies Baswedan Ya kemungkinan sampai besok kemungkinan tidak akan dapat-dapat ya saat pendaftaran di KPU karena masih ya seperti ini saja Bahkan juga saling silang pendapat disini Disini bahkan juga Demokrat Tuding Nasdem niat majukan Surya Paloh jadi Cawapres Anies Ini sangat mengejutkan sekali loh Tiba-tiba muncul nama Surya Paloh jadi Cawapres Anies Karena beberapa waktu lalu ya kita ketahui Pak Mahfud MD masuk bursa Cawapres Anies Kofifah juga masuk bursa Cawapres Anies Mbak Yeni Wahid masuk bursa Cawapres Anies Dan bahkan juga Jendral Purnawirawan TNI Andika Perkasa juga masuk bursa Cawapres Dan keempat-empatnya tersebut menolak secara halus alias tidak memberikan jawaban yang pasti lah Dan disini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar Duh apalagi ini orang tua-tua ini seharusnya udah pada istirahat Kenapa? Kedepan ini dunia anak muda Bukan dunia memegang HP Nokia Ya dari sini saya penasaran kira-kira seperti apa sih? Yaitu tudingan Demokrat ini tiba-tiba menuduh Nasdem Yaitu Surya Paloh akan dijadikan Cawapres Anies Disini dari TV One News Tua badan pemenangan Bapilu Partai Demokrat Andi Aris Menduga Partai Nasdem sedang menguji nama Surya Paloh menjadi Cawapres Anies Baswedan Hal ini diungkapkan Andi melalui akun Twitternya Dia menyebut ada nama pimpinan parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan Yang sedang diuji di lembaga survei untuk maju menjadi Cawapres Dugaan saya ada nama yang sedang diuji disurvei oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai Cawapres Jika benar nama itu nama Pak Surya Paloh Maka harus dijelaskan saat ini oleh Pak Anies Baswedan Demikian bunyi cuitan Andi melalui Twitternya dikutip pada 9 Agustus 2023 yang lalu Saat dikonfirmasi lebih lanjut dia bersikeras menduga bahwa nama yang sedang diuji adalah Surya Paloh Ini sangat mengejutkan sekali ya Tiba-tiba nama Surya Paloh muncul Bahkan nama Surya Paloh diduga akan mendampingi Anies Baswedan Ya kemungkinan kalau Pak Surya Paloh beneran Wah pasti juga akan rame ya Kemungkinan peta politiknya kemungkinan juga akan berubah ya Karena tidak sesuai prediksi Ya mungkin Pak Surya Paloh sendirilah ungkap Andi saat dihubungi pada Rabu 8 Agustus Menurutnya faktor ini diduga menjadi alasan Anies lama mengumumkan Jawa Pres Karena kan kalau untuk calon-calon lain kayak Yeni Wahid, Kofifah, AHY itu kan sudah ada gambaran Sudah bisa diputuskan cepat Berarti kan ada yang sedang ditunggu kalau dia lama Kita dapat informasi mungkin Pak Surya Paloh yang sedang diuji elektabilitasnya melalui lembaga survei jelas ya Andi mengakui mendapat informasi dari lembaga survei bahwa Nasdem sedang menguji nama Paloh menggunakan lembaga surveinya sendiri Dia menyebut Demokrat menghargai jika Paloh ingin mencari Cawa Pres Anies dan adu elektabilitas dengan kandidat Cawa Pres yang lainnya Namun dia menyayangkan tak dibicarakan ke Nasdem dan PKS Tapi harus jelas gitu loh, harus terbuka imbuhnya Ya memang sih, apalagi pada waktu lalu Yaitu tidak ada nama Pak Surya Paloh Tiba-tiba disini yaitu Demokrat Tuding Nasdem niat majukan Surya Paloh Pasti juga akan terkejut lah dari koalisi perubahan disini Nah bahkan disini juga dari Nasdem bahkan juga menyebut Yaitu dampingi Jokowi saja menolak ketika Surya Paloh pada waktu itu Masa sih juga akan mendampingi Presiden Jokowi Dodo Padahal yang ditunjuk pada waktu lalu itu Pak Mahfud MD Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya Disini ketika Demokrat Tuding Nasdem niat majukan Surya Paloh jadi Cawa Pres Anies Baswedan Hahaha Anies Baswedan lagi pusing Johnny Geblit langsung bebas Apa kata dunia? Ya disini pager kali om Apalagi yang hidup di jaman mesin ketik Udah makan bubur aja dulu Gak usah ikut politik Koalisi pecah Apa cuma saya ya yang merasa kasian sekaligus tertawa Lihat Partai dan Kader Demokrat PKS ingatkan Anies Resiko Demokrat keluar koalisi Nasdem Pantes aja alot ternyata mereka lagi bergelut bang Koalisi Ambrus saya setuju Kalau Surya Paloh jadi Baca wapresnya Anies Biar satu habitat Bila benar KPP maut-maut raiso Dijumput Kejolak Demokrat dan PKS seperti ombak Dari sini saya penasaran ya Yaitu jawaban dari Nasdem akan tudingan hal ini Disini ribut Partai Demokrat dan Nasdem soal Surya Paloh bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan jadi sorotan Disini pernyataan tersebut pun sontak direspon oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Disini Willy Aditya mengungkapkan apa yang disampaikan Adi Arief merupakan lucu-lucuan semata Willy Aditya bahkan menyebut Surya Paloh pernah ditawari untuk mendampingi Jokowi Dodo Atau Jokowi sebagai calon wakil Presiden Pada pemilu 2014 silam Namun Tawaran yang diberikan jajaran pengurus DPP BDIP Yang diwakili almarhum Cahyokumolo selaku sekjen BDIP Dan Hasto Krisanto selaku wak sekjen BDIP Saat itu ditolak Surya Paloh Pernyataan Willy ini sekaligus merespon dugaan Kepala Badan Pemenangan Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut kalau Surya Paloh memiliki niat untuk maju Sebagai cawapres dari Anies Baswedan Ini di gedung ini Tahun 2014 ketika Mas Cahyo, Andi Wijayanto, dan Hasto datang itu juga nawari Pak Surya menjadi pendamping Jokowi Tapi tidak diterima oleh Surya Paloh Kata Willy kepada awak media di Nasdem Tower Gundang dia Jakarta pada Kamis 10 Agustus Kalau saya sih gembar-gembornya ketika Pak Surya Paloh akan diminta oleh Presiden Jokowi Dodo Menjadi wakil dari Presiden pada tahun 2024 Saya tidak mendengar ya Karena memang langsung menunjuk Pak Yusuf Kala Kalau nggak salah ya Karena Pak Yusuf Kala memang berpengalaman menjadi wakil Presiden Kala itu Presidennya dijabat oleh Pak SBY Karena dirasa berpengalaman akhirnya Dijadikan untuk kedua kalinya menjadi wakil dari Presiden Jokowi Nah disini dengan begitu Willy membantah pernyataan Dari Andi Arif terkait keinginan Surya Paloh menjadi cawapres Anies Baswedan tersebut Sebab kata dia misi hidupnya Surya Paloh adalah untuk memajukan putra Atau putri terbaik bangsa tanpa harus terlibat sebagai pemimpin Untuk saat ini sosok yang dinilai terbaik oleh Surya Paloh adalah Anies Baswedan Yang sudah diusungnya menjadi cawapres sejak Oktober 2022 lalu Pak Surya membuat ini untuk memajukan putra putri terbaik kata Willy Teman-teman saya pikir kita mengikuti rekam jejak Pak Surya Dia ingin Anies Baswedan Why not the best? Tentu untuk calon wakil Presidennya Why not best of the best sambungnya? Ya seperti itulah Maka memang dari sini ya sangat-sangat mengagetkan ya Tiba-tiba ada Pak Surya Paloh Jadi cawapres dari Anies Baswedan ternyata juga disitu langsung dibantah oleh Nasem sendiri Karena pada waktu itu Pak Surya Paloh juga menolak menjadi cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo Ya tetapi disini memang jelas-jelas ada berita seperti ini Karena memang cuitan dari Andi Arief memang mengarah ke Pak Surya Paloh Yaitu ingin menguji elektabilitas Yaitu menjadi pendamping dari Anies Baswedan alias cawapres pada 2024 Apapun itulah yang penting pada tahun 2024 mendatang Pilpresnya adem ayem, penuh kedamaian Dan semoga juga berjalan dengan lancar dan aman Dan paling penting adalah jujur dan adil Terima kasih telah menonton!